Dalam kegiatan pembekalan kader PKK dalam mencegah dan juga menanggulangi penyakit HIV AIDS di Kota Pekalungan, Ketua TPPKK Kota Pekalungan, Inggit Soraya, mengajak seluruh kader PKK dan masyarakat untuk tidak menjauhi atau mengucilkan orang yang menderita penyakit AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Verus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, di mana virus HIV dapat merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika sudah terlalu banyak sel CD4 yang hancur, maka daya tahan tubuh akan semakin melemah, bahkan lebih rentan terserang ragam penyakit. Dewasa ini kurangnya edukasi ataupun pemahaman perihal HIV seringkali memicu timbulnya perlakuan diskriminatif terhadap para penderita HIV dan AIDS atau yang dikenal dengan istilah ODA. Bahkan di beberapa negara, termasuk Indonesia, tidak sedikit juga ODA yang dikucilkan oleh lingkungan sosial karena stigma negatif yang masih dipercaya kebanyakan orang. HIV memang penyakit yang menyeramkan bagi banyak orang, sehingga tidak sedikit orang sangat takut untuk tertular. Namun sebenarnya penularan HIV tidak semudah yang dipikirkan. Untuk itu, dikemas dalam kegiatan pembekalan kader PKK dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV AIDS di Kota Pekalongan, pada Kamis 14 Desember kemarin di Aula TPPKK Kota Pekalongan, Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggris Raya, mengajak seluruh kader PKK dan masyarakat agar jika di lingkungan sekitar ada yang menerita penyakit AIDS untuk tidak dijauhi atau dikucilkan. Justru diberi dukungan agar terus memiliki semangat untuk menjalan hidup. Menurutnya terkait HIV AIDS ini yang dijauhi virusnya, bukan orangnya. HIV AIDS itu menular hanya dengan lewat melalui darah ya, istilahnya hubungan seks, alat suntik, jarum tato, lalu juga menurut dari ibu yang sudah mengidap HIV turun ke anaknya. Dengan bersentuhan, kita berhubungan, bersosialisasi, bersentuhan, lalu juga makan dalam satu tempat ya, ataupun minum dalam satu kelas ini tidak berbahaya sama sekali. Jadi seperti kita dengan orang yang biasa yang tidak mengidap HIV, jadi ini perlu diketahui oleh masyarakat supaya yang terkena penyakit HIV ini tidak dijauhi, malah justru diberikan semangat untuk bisa bertahan hidup dan mempunyai kualitas hidup yang lebih baik. Dalam kesempatan yang sama, hadir salah satu perwakilan ODA untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Perwakilan ODA tersebut telah berjuang melawan virus selama kurang lebih 9 tahun, dan kini ia bisa bersosialisasi, serta menjalankan kegiatannya sehari-hari, berkat dukungan dan juga support dari diri sendiri serta lingkungan sekitar. Sebagai perwakilan ODA, ia berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak mencoba dan melakukan faktor-faktor beresiko yang bisa menyebabkan tertular virus HIV. Selain itu, juga memiliki kemauan diri untuk tes kesehatan. Sementara itu bagi ODA yang terus memiliki semangat yang kuat dari diri sendiri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kintana Agne, Batik TV melaporkan.